Hai, selamat datang di My Tipsyantix! Aku kali ini mau ngomongin face palette aku yang udah keluar sebulan yang lalu Tapi aku baru bikin videonya sekarang Tapi yang jelas, I'm so so happy for this collaboration Ini adalah kolaborasi ketiga aku bareng sesi Dan tadaaa! Ini dia paletnya Ini Heroine Perfect Eyes & Face Palette Ada 6 shades Jadi ceritanya, sekitar 2 tahun yang lalu Aku tuh ngomong sama owner saya sih Aku bilang, aku pengen deh bikin face palette Yang isinya itu bisa mencakup untuk bagian mata, bagian pipi, bagian pokoknya semuanya Jadi setiap perempuan dan dan tuh udah tinggal bawa ini aja, gak perlu rekod So, 2 tahun lalu, kita mulai formulasi shades & formula Dan akhirnya, sekitar setahun lah bolak-balik revisi ke pabrik Akhirnya, I'm so proud to give birth to this amazing, beautiful 6 shades Yang kalian bisa pake di seluruh bagian muka kalian Jadi, ini ada shade Flawless Blurring Powder Yang bisa kalian pake di seluruh wajah kalian untuk tone down atau diffuse buah warna Terus, ini ada shade Heroine, the perfect coral shade yang bisa dipake blush dan juga eyeshadow Lalu, ada shade Snatch Ini pokoknya kalo kalian pengen keliatan turun 5kg This is the shade for you, bisa dipake jadi bronzer dan juga eyeshadow And this one is blessed It's the most perfect champagne pink It's so blinding, the formula is so buttery and smooth And this one is Sagittarius, which is my star sign Dia itu lebih ke rose gold And it will be the perfect eyeshadow atau even highlight shade For medium-tent skin Dan ini adalah low key Karena aku pengen mengingatkan kalian untuk selalu rendah hati And this is the most perfect copper bronze shade For your eyes or even your highlight And I created this look semuanya pake Heroine Face Palette Nah, untuk 6 shades, dengan 1 shadenya itu berarti 5 gram Supaya kalian bisa liat, itu ukurannya lumayan besar Jadi kalo misalnya kalian pake face brush ukuran seperti ini Secukup gitu kan Jadi gak perlu repot-repot pake brush yang kecil Karena ukuran face brush bisa muat ke seluruh pan size-nya Heroine Face Palette Nah, palette ini harganya Rp 375.000 Dan seperti kolaborasi aku dengan sasi yang lain Sebagian dari hasil penjualan Heroine Face Palette Lip Matte & Develop Shine Itu akan kita donasikan untuk charity Jadi kamu gak hanya cantik Tapi baru lagi untuk sesama juga Oke, aku gak mau banyak omong lagi Mendingan kalian stay tune aja untuk liat How I created this look Aku akan mulai pake primer dulu ya Ini aku lagi suka banget Pake booster cream Aku pake Ada di seluruh muka Dan dia ada SPF-nya Aku sekarang tuh kalo luar rumah wajib pake SPF Oke, primernya udah Sekarang kita mumpahin ke foundation Ini foundation aku pake Shwe Mura yang Life Bulb As you guys know, this is my holy grail foundation And of course the brush as well Ini yang tato brush-nya Aku pake 2 pump Dan akan aku apply di seluruh muka Oke, foundationnya udah Sekarang kita lanjut ke concealer Ini aku lagi pake Jeffree Star Yang Magic Star Concealer Ini shade-nya C14 Sekarang akan aku bake di under eyes-nya Dan juga T-zone Tapi for the rest of the face Aku gak akan taruh powder Karena aku mau look-nya itu lebih luminous Jadi aku gak mau apply di under eye aja Dan juga di area pisu Shade pertama yang akan aku pake adalah shade Heroine Jadi mungkin kalo kalian liat Sepertinya ini kayaknya blush ya Tapi untuk palette ini There is no rules Semua warna ini bisa kamu pake Untuk di setiap bagian wajah kamu Jadi untuk sekarang aku akan pake Heroine sebagai eyeshadow Ini aku blend aja Seluruh kelopak mata Sampai melebihi kelopak sedikit Nah ini untuk edges-nya Kita ambil blurring powder Ini aku namain Flawless Jadi si blurring powder ini multi-fungsi Bisa untuk nge-set Bisa untuk nge-diffuse warna Kalo kamu ketebelan Gitu kan Jadi langsung rapih Karena masalah setiap perempuan Itu panik kalo kita udah apply Satu warna Terus ih kok Menor banget Nah itu tinggal di-diffuse aja Pake blurring powder Ini dia bener-bener soft banget Komunanya Belle beauty and smooth Jadi bisa kamu apply di seluruh bagian Muka kamu Warna Heroine-nya akan aku apply juga di lower lash line Sekarang aku akan ambil shade Snatch Ini adalah contour shade Yang bisa dipake buat muka dan juga kompak mata Ini matte Gak terlalu warm dan gak terlalu cool Pokoknya perfect banget shadenya Nah hari ini akan aku apply Fokuskan di bagian luar mata Sekarang aku akan pake jari Untuk apply shade Sagittarius So silky So butter Dan ini Best to be applied With your finger Karena dia itu Pigment-nya sangat Amat fine Jadi dia bakal lebih keluar Kalo aku pake jari kabut Nah ini akan aku apply di Bagian tengah Kokok mata Sekarang it's time for lashes Tadaaa Lashes bener-bener merubah segalanya Nah sekarang untuk alis Aku akan pake shade Walnut Alis udah Sekarang aku akan ambil shade Flawless Blurring Powder Untuk aku apply di seluruh bagian muka aku Untuk ngehalusin aja Karena kan tadi ada sisa-sisa Flawless powder Jadi akan aku halusin Sekarang aku ambil lagi shade Snatched Ini untuk aku pake sebagai contour Oh gila aku suka banget sih warnanya Karena dia gak terlalu orange Dan juga gak terlalu cool tone Jadi di tengah-tengah Bisa untuk Browser Bisa untuk Contour Bisa untuk eyeshadow Jadi bener-bener Versatile banget Sheetnya Untuk blush Balik lagi ke shade Heroine Ini kalo dijadiin blush Warnanya cantik banget Liat deh Dan dia kan lumayan pigmented ya Jadi kalian gak perlu takut Bisa ambil lagi blur powdernya Untuk di Failed to diffuse Untuk highlight Akan aku mix dua shade Yang pertama Akan aku pake ini shade Blast Dia itu champagne Pink Pokoknya blending banget Terus Sagittarius Dia lebih ke rose gold Terus very sexy For warm skin tone Ini akan aku mix aja Ini dulu ya Oh my god Look at that glow I love the glow so much Last but not least Kita akan pakein lipstick Aku akan mix dua shade favorit aku Of course yang pertama adalah heroin Tapi akan aku mix dengan yang lebih terang sedikit Yaitu shade Kissable Yang pertama akan aku pakein heroin dulu Most perfect Warm coral shade Lalu atasnya akan aku tipa pake Kissable And to top it off Aku akan pake 18K Lip Gloss Shade Showstopper Ini favorit aku banget Padahal kalian bisa liat Ini transformasi bibirnya Langsung jadi super sexy Yang luar bi Nah udah selesai looknya Thank you so so much for watching And I hope you love and enjoy this tutorial As much as I do If you have any questions Leave a comment down below Terus semuanya bisa dibeli di websitenya Sassy Jangan lupa visit ke www.sasyofficial.com And I'll see you in the next video Bye